Kitab Kejadian, Pasal 37 Mimpi Yusuf Ya'kub menetap lagi di Tanah Kanaan, di tempat dulu ayahnya tinggal. Pada waktu itu putra Ya'kub yang bernama Yusuf sudah berusia 17 tahun. Bersama-sama dengan saudara-saudara tirinya, yaitu anak-anak Bilha dan Zilpah, gundik-gundik ayahnya, ia menggembalakan domba-domba ayahnya. Yusuf melaporkan kepada ayahnya beberapa perbuatan saudara-saudaranya yang tidak patut. Israel mengasihi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain karena Yusuf lahir pada waktu ia sudah tua. Pada suatu hari, Ya'kub memberi dia sebuah hadiah yang istimewa, yaitu sebuah jubah warna-warni yang sangat indah. Saudara-saudaranya tentu saja melihat bahwa ayah mereka itu pilih kasih. Oleh karena itu, mereka membenci Yusuf. Mereka tidak dapat bersikap ramah terhadap dia. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi dan ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya sehingga kebencian mereka semakin mendalam. Dengarkan mimpiku, katanya. Kita berada di ladang, sedang mengikat berkas-berkas gandum, lalu berkas milikku berdiri tegak. Berkas-berkas kalian mengelilingi berkasku, lalu sujud kepadanya. Maksudmu, engkau ingin menjadi raja kami, jadi engkau ingin berkuasa atas kami, ejek saudara-saudaranya. Mereka makin membenci Yusuf karena mimpinya itu dan juga karena apa yang dikatakannya. Kemudian Yusuf bermimpi lagi dan mimpinya itu juga diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpiku baru-baru ini, katanya. Matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud di hadapanku. Selain kepada saudara-saudaranya, ia juga menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Tetapi ayahnya menegur dia. Macam apa mimpimu ini? Masakan aku, ibumu, dan saudara-saudaramu datang bersujud di hadapanmu. Saudara-saudaranya merasa dengki terhadap dia. Tetapi ayahnya sering merenung dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa arti semua itu? Pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya di Siham. Beberapa hari kemudian, Israel memanggil Yusuf dan berkata kepadanya. Saudara-saudaramu berada di Siham sedang menggembalakan kambing domba. Pergi dan lihatlah bagaimana keadaan mereka dan kambing domba itu. Lalu beritahukan kepadaku. Iya, ayah, jawab Yusuf. Ia meninggalkan rumahnya di lembah Hebron itu dan pergi ke Siham. Seseorang melihat dia berjalan di padang belantara. Siapakah yang kau cari? Tanya orang itu. Aku mencari saudara-saudaraku dan kambing domba mereka, jawab Yusuf. Apakah bapak melihat mereka? Ya, kata orang itu. Tetapi mereka sudah tidak ada di sini. Aku mendengar mereka berkata bahwa mereka hendak pergi ke dotan. Yusuf menyusul saudara-saudaranya ke dotan dan menjumpai mereka di situ. Tetapi ketika mereka melihat dia datang di kejauhan dan mengenali dia, mereka memutuskan untuk membunuh dia. Lihatlah si tukang mimpi itu datang, kata mereka. Marilah kita bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam sumur. Lalu kita katakan kepada ayah bahwa binatang buas telah menerkam dia. Coba kita lihat apa jadinya dengan mimpinya itu. Tetapi Ruben ingin menyelamatkan nyawa Yusuf. Jangan dibunuh, katanya. Janganlah menumpahkan darah. Lemparkan saja dia hidup-hidup ke dalam sumur. Dengan demikian, ia akan mati tanpa kita menjamahnya. Ruben bermaksud akan mengeluarkan Yusuf dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ketika Yusuf tiba di situ, mereka melucuti jubahnya yang warna-warni itu. Lalu melemparkan dia ke dalam sebuah sumur kering. Sementara mereka duduk hendak makan, mereka melihat iring-iringan unta di kejauhan. Itulah saudagar-saudagar suku Ismail yang membawa damar, rempah-rempah, dan mur dari Gilead ke Mesir. Lihatlah, kata Yehuda kepada saudara-saudaranya. Orang-orang Ismail sedang menuju ke sini. Marilah kita jual Yusuf kepada mereka. Buat apa kita membunuh dia? Janganlah nyawanya tertanggung ke atas kita, karena bagaimanapun juga dia saudara kita. Sedarah sedaging dengan kita. Saudara-saudaranya setuju. Ketika para saudagar Midian dari suku Ismail itu lewat, saudara-saudara Yusuf mengeluarkan dia dari sumur dan menjualnya kepada mereka seharga 20 keping perak. Para saudagar itu membawa Yusuf ke Mesir. Beberapa waktu kemudian, Ruben yang sedang pergi ketika para saudagar itu lewat di situ, kembali untuk mengeluarkan Yusuf dari sumur. Ketika ia tidak mendapatkan Yusuf di situ, ia merobek-robek pakaiannya karena duka dan kesal. Anak itu telah hilang. Tangisnya di depan saudara-saudaranya. Kemanakah aku harus mencari dia? Lalu saudara-saudaranya membunuh seekor kambing dan melumuri jubah Yusuf dengan darahnya. Kemudian mereka menyuruh orang memperlihatkan jubah itu kepada ayah mereka, serta berkata, Kami menemukan ini di padang gurun. Coba periksa, bukankah ini jubah anak bapak? Yaakub segera mengenali jubah itu. Ya, benar, ini jubah anakku. Tangisnya. Binatang buah setelah menerkamnya. Pasti Yusuf sudah mati dikoyak-koyak olehnya. Lalu Yaakub merobek-robek pakaiannya dan mengenakan kain kabung. Ia berkabung dengan hati sangat berduka atas kematian Yusuf sampai berminggu-minggu lamanya. Segenap keluarganya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi sia-sia. Aku akan berkabung sampai aku turun ke dunia orang mati, ke tempat anakku, katanya. Lalu ia menangis lagi. Sementara itu, para saudagar itu telah menjual Yusuf ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, Raja Mesir. Potifar adalah kepala pasukan pengawal istana. Terima kasih telah menonton!